Hai nah karena itu mesjid ya kita harus ingat juga bagaimana perlakuan mesjid dengan mestinya Hai dia nopak mula lagi enggak ada masanya wadah ya nanti Oh iya harus dikondisikan bersama-sama jangan bawa handphone kedalam mungkin harus ada tempat kodak handphone kotak nyimpen handphone handphone masukkan kodak dimatikan atau di posisi diam masukkan kodak posisi tidak didiamkan jangan di mesjid bawa handphone nanti kalau ditelepon ayo nanti wakil yang mencetong ngomong maikus dia lah ya udah mulai dipakai harus begitu tidak jangan bercakap-cakap di dalam masjid apalagi urusan dunia keluar dulu itu kalau bercakap-cakap urusan dunia di dalam masjid dan bisa menghapus pahala ibadah 40 tahun umur lagi walulah sehingga terhapus utang puluh tahun ke piye nanti utang itulah iya dan jangan gunakan masjid untuk tempat tidur masjid itu bukan kamar tidur maksudnya itu jangan nek tertidur di masjid enggak apa duduk atau nek terus ngubu antal ngubu 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 ngasih jangan santrimukim terutama biasanya yang mengancam tidur di masjid kan santrimukim kemudian apalagi ya ya mungkin doa masuk masjid di luar masjid itu mungkin juga perlu dibuatkan dituliskan mungkin siapa yang tulisannya apa Rudi apa Irsat dengan terjemahannya dan petunjuk-petunjuknya di dalam masjid dilarang satu membawa handphone dua dan setelah itu tadi kondisikan anak-anak kecil itu kalau tidak terpaksa benar jangan diajak masuk masjid janganlah membawa anak-anak kalian ke dalam masjid karena nanti bikin ribut macam-macam jangan kecuali yang terpaksa benar kadang-kadang kita orang tua itu kan pengen membanggakan anak-anak kita dibiarkan dijak Jumatan itu kan ngaca orang lain kita senang mungkin sebagai orang tua tapi yang lain kan bisa cepat jadi banyak hal nanti kita sambil buka-buka bagaimana kita memperlakukan masjid dengan semestinya kita kondisikan sejak awal jangan sampai terjadi kadang-kadang kan kita lihat masjid itu betul-betul tidak dihormati oleh oleh jamangahnya kita bercakap-cakap jangan sampai masjid di pesantin kan untuk contoh contoh tadi kita berusaha memenuhi aturan-aturannya dan petunjuk-petunjuknya Rasulullah mengenai memperlakukan masjid dengan semestinya kalau sudah mulai dipakai alhamdulillah saya ingin bunga-bunga lain jurnal masjid saya ingin mengorong dinggo kalau sudah mulai dinggo ya itu sudah ada batasan-batasan ini dan itu selamat menikmati